Meningkatkan kepuasan pelanggan adalah kunci kesuksesan dalam bisnis modern. Kepuasan pelanggan yang tinggi tidak hanya membuat pelanggan kembali, tetapi juga bisa menarik pelanggan baru melalui rekomendasi positif. Sobat lingkung MKM dapat melakukan hal-hal ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada bisnis modern. Pertama, pelayanan pelanggan yang responsif. Kepuasan pelanggan seringkali bergantung pada seberapa cepat dan efektif sebuah bisnis menanggapi pertanyaan dan keluhan, baik melalui telpon, email, maupun media sosial. Memastikan pelanggan merasa dihargai dan diringat. Kedua, pelanggan pengguna yang kulus. Pengalaman pengguna yang baik meliputi desain yang intuitif, proses yang sederhana, dan akses yang mudah ke informasi. Memastikan bahwa website atau aplikasi berfungsi secara baik dan mudah digunakan akan membuat pelanggan merasa puas dan nyaman. Ketiga, personalisasi layanan. Menyapa pelanggan dengan nama mereka, menawarkan rekomendasi produk yang lelehan, dan memahami kebutuhan spesifik mereka dapat meningkatkan kepuasan yang disesplitikan. Keempat, kualitas produk dan layanan. Produk atau layanan yang memenuhi atau melebihi harapan akan menciptakan peluang yang tinggi. Silalu pastikan produk atau layanan yang ditawarkan berkualitas dan sesuai dengan deskripsi. Kelima, harga yang kompetitif. Menawarkan harga yang kompetitif atau memberikan diskon menarik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Transparansi harga juga penting untuk membangun kepercayaan. Keenam, feedback dan perbaikan berkelanjutan. Pelanggan akan merasa dihargai ketika mereka melihat bahwa saran mereka diambil serius dan diterapkan untuk meningkatkan produk atau layanan. Ketujuh, membangun hubungan jangka panjang. Menawarkan program loyalitas, mengandalkan acara khusus, atau memberikan penghargaan kepada pelanggan sehingga dapat memperkuat hubungan dan membuat pelanggan merasa lebih terhubung dalam bisnis. Dengan fokus pada faktor-faktor ini, bisnis modern dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara siktifikan yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Terima kasih telah menonton!